Assalamualaikum, jumpa lagi dengan bunda Zaza Singkong kuku semangka cantik menemani bunda-bunda semua pada hari ini Saya mau membuat olahan singkong kembali Dengan modal, hemat, untung berlipat Bisa untuk ide jualannya bun Pertama, siapkan 2 kg singkong yang diparut Dengan harga 5.000 rupiah Saya beli 5.000 rupiah ya bun Setelah semuanya terparut Kemudian tambahkan 16 sendok makan gula pasir Ini saya beri harga 2.000 rupiah ya bun Tambahkan sedikit garam Di sini saya gunakan 1 sendok teh garam Diaduk terus sampai adonan benar-benar tercampur rata bun Kemudian kita berikan perisa vanili secukupnya saja Sambil diaduk terus agar semuanya menjadi tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Kemudian kita ambil wadah Lalu adonan tadi Kita ambil sekitar 3 centong nasi ya Kita sisihkan Untuk kita beri perwarna hijau Untuk di wadah yang lain Kita ambil kembali 3 centong ya bun Untuk tetap dibiarkan berwarna putih Nah sisa dari adonan tadi Kita berikan sedikit pewarna Sekitar 6 tetes ya bun Sesuai selera Kemudian kita aduk-aduk kembali Sampai benar-benar tercampur rata Warnanya cantik sekali bun Berikan pewarna hijau pada wadah pertama Diaduk hingga tercampur rata Kira-kira mungkin 3 tetes ya bun Dikira-kirain saja secukupnya Diaduk terus Sampai benar-benar tercampur rata Warnanya merata bun ya Ambil kira-kira 6 sendok makan Adonan warna merah Untuk diberi 1 sendok makan Meses coklat jabun Siapkan loyang Yang telah diolesi Minyak goreng Saya menggunakan loyang jadul Lama banget ini loyang bun Biasanya saya pakai untuk Membuat roti gembong Nah isi adonan tadi Yang telah diberi meses Dengan ketebalan sekitar Satu setengah ruas jari Sambil ditekan-tekan ya bun Dan sesekali dihentak-hentakan Agar terisi merata Kemudian taburi bagian atasnya Dengan sedikit meses coklat Lalu ditimpa kembali Diberikan lagi adonan merah Di atasnya Kira-kira dengan ketebalan Sekitar satu setengah ruas jari Dihaluskan Sambil sedikit-sedikit Ditekan Setelah merata Kemudian dikukus ya Tidak usah lama-lama Sekitar 5-7 menit Sampai warnanya berubah Kemudian Kita berikan lagi Adonan warna putih bun Di atas adonan merah tadi Dengan ketebalan Kira-kira Satu sentimeter Diratakan Sampai benar-benar rata Kemudian dikukus kembali Kira-kira 5 menit Sampai Berubah menjadi terang warnanya Setelah 5 menit dikukus Kemudian kita angkat Lalu kita berikan Adonan berwarna hijau Di atasnya Dengan ketebalan Kira-kira Satu sentimeter Kembali Kemudian kita kukus Lebih lama Sekitar satu jam Ya bun Agar Kue ini Benar-benar matang Kue ini benar-benar Cantik bun Modal hemat Untung berlipat Bagus untuk ide Jualan Untuk satu loyang Bisa menghasilkan 12 potong Setelah dingin Kita potong-potong Ya bun Ini bisa dijual Satu seribu rupiah Satu potong Modal yang saya butuhkan Disini sekitar Kurang lebih Delapan ribu rupiah Untuk dua loyang Kue bun Singkong kuku semangka Cantik Alah bunda Zaza Telah jadi Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi